Hai alat dan bahan yang diperlukan adalah tahap pertama kita buat text quiznya dulu Lipat kertas menjadi dua bagian Lanjut kalian gambar pola tag Karena disini aku mau buat squishy susu kotak Aku bakalan bentuk tagnya seperti susu kotak Kalau udah ngebentuk polanya kalian gambar deh Lanjut kalian tebelin gambarnya pakai spidol Lanjut yaitu tahap mengwarnai Dengan pensil warna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut gambaran tag tadi dilapisi dengan lakban bening ya Kalau udah dilapisi dengan lakban bening langsung aja kita gunting Setelah itu jangan lupa bolongi tagnya memakai pembolong kertas Di belakang tag aku kasih nama youtube channel aku Kalian juga bisa tulis nama youtube channel kalian atau nama instagram kalian Karena menurutku bagian belakang tagnya masih polos aku tambahin kalimat do not eat Ups maaf ya kalau pengucapannya salah Oh iya kalian jangan lupa gunting kertas sehingga bentuknya sama seperti di video ya Bagian belakang tag dan kertas yang kecil-kecil tadi jangan lupa dilapisi dengan lakban Setelah itu gunting bagian antara depan tag sama bagian belakang tag Nah kertas ini pinggirnya dilakban dan dilekatkan dengan tag bagian depan Nah kalau kertas ini bagian kanan kirinya dilakban ya Dan dilekatkan ke tag bagian belakang Sambung bagian depan tag dengan belakang tag seperti di video Dilakban supaya tidak mudah keluar Dan bagian paling atas jangan lupa dilakban juga Di bagian samping-samping tag jangan dilakban ya Karena kalau dilakban tagnya gak bisa kebuka Lanjut kita buat squeeze-nya Seperti biasa kita buat polanya dulu Selamat menikmati Kalau sudah membuat polanya langsung aja digambar Udah selesai digambar langsung aja ditebelin pakai spidol Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah setelah itu langsung diwarnain pakai pensil warna Selamat menikmati 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 Setelah semua sisi sudah dilakban langsung aja kalian gunting Untuk bagian bawah kalian gunting seperti segitiga gitu ya Terus kalian lipat sesuai garis dan ujung-ujungnya kalian lakban ya Karena aku gak punya bolchen penggantinya aku pakai benang jahit Untuk melekatkan benang ke squishy kita pakai lakban ya Supaya benang tidak mudah putus lakbannya diperbanyak ya Bagian atas kita lakban Bagian atas kita lakban Kalau sudah seperti ini langsung aja kita masukkan kantong kresek Selain pakai kantong kresek Kalian juga bisa menggunakan dakron ataupun spon Kalau semua kreseknya sudah dimasukkan kalian lakban bagian bawah Kalau menurut kalian masih ada lubang kalian lakban ya Kalau menurut kalian masih ada lubang kalian lakban ya Selang tek dikasih lakban biar teknya tidak mudah copot Jadi hasilnya kayak gini ya guys Tapi kalian bisa buat lebih rapi dari aku Dan ini teknya Tidak 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 Tidak